Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seneng banget akhirnya Yayo bisa menyapa kalian kembali di channel kebanggaan kita yaitu Bebaspedia Sejak awal sejarah manusia, kita telah memahami bahwa matahari adalah bagian sentral dari kehidupan yang kita kenal Seiring pemahaman kita terhadap matahari bertambah, kita jadi tau bahwa matahari telah lama ada jauh sebelum eksistensi manusia Dan tentu aja gak akan selamanya eksis teman-teman Dan matahari termasuk bintang karena menghasilkan cahayanya sendiri Pada umumnya, bintang akan mengalami ledakan supernova Panjang rentang hidup sebuah bintang tergantung pada ukurannya teman-teman Matahari kita adalah jenis bintang kerdil kuning dengan diameter sekitar 1,4 juta kilometer Atau sekitar 109 kali ukuran bumi Bintang kerdil kuning bisa hidup selama sekitar 10 miliar tahun nih Usia matahari diperkirakan sudah mencapai 4,6 miliar tahun Itu artinya matahari sudah di setengah masa hidupnya Nah, ngomong-ngomong soal ledakan supernova Apakah matahari akan mengalami ledakan tersebut? Yuk sama-sama kita bahas Cek dulu Kira-kira apa sih supernova itu? Singkatnya, supernova ialah proses kematian sebuah bintang masif teman-teman Prosesnya lewat ledakan Jadi bintang tersebut akan meledak dan memancarkan cahaya serta energi yang jauh lebih besar Dan terang juga dibandingkan seluruh bintang di galaksi tersebut Ketika supernova terjadi, akan ada banyak debu yang terlepas ke angkasa Debu-debu ini pula yang nanti akan menjadi planet dan bintang-bintang Bahkan dulunya, debu dan puing dari ledakan supernova bintang membentuk planet dan sistem tata surya kita ini Loh kaya ya, bukannya tata surya kita ini dibentuk dari peristiwa Big Bang ya? Hmm, memang iya, betul banget Tapi, Big Bang itu awal mulanya Big Bang adalah ledakan suatu gumpalan atom raksasa Yang suhunya diperkirakan kelewat panas Sekitar 10 miliar sampai 1 triliun derajat celcius Yang melontarkan berbagai material Kemudian membentuk galaksi-galaksi yang di dalamnya mengandung bintang-bintang yang amat banyak Nah, bintang-bintang inilah yang kemudian mengalami supernova Jika mereka sudah berusia dewasa atau memang sudah waktunya mati Dari ledakan supernova inilah, dulunya mungkin tata surya kita terbentuk Termasuk melahirkan bintang yang lain Termasuk juga matahari kita sih, teman-teman Mari kembali ke supernova Apakah matahari akan mati dengan cara supernova? Jawabannya adalah tidak Ledakan supernova hanya akan terjadi pada bintang yang memiliki ukuran yang 10 kali lebih besar dibandingkan dengan matahari Seperti yang sudah Yaya bahas dari awal Matahari kita merupakan jenis bintang kerdil kuning Jadi, apakah matahari akan terus hidup? Tentu saja enggak, teman-teman Matahari masih berada di tahap bintang deret utama Jenis bintang di mana fusi nuklir di intinya menyebabkannya memancarkan energi dari cahaya Membuat kita di bumi mendapatkan energi yang lebih dari cukup Namun, matahari tidak akan selamanya di tahap ini nih Fase deret utama matahari hanya akan berlangsung selama 4,5 sampai 5,5 miliar tahun lagi Seperti yang Yaya tadi bilang di awal bahwa matahari sudah berada di setengah masa hidupnya Setelah itu, matahari akan kehabisan pasokan hidrogen dan heliumnya Sehingga bakal mengalami beberapa perubahan serius Jika umat manusia masih hidup dan masih tinggal di bumi Manusia masa depan jelas harus meninggalkan planet ini, teman-teman Perubahan serius yang akan terjadi pada matahari adalah Lapisan terluarnya akan mengembang menjadi bintang reksasa merah Bintang reksasa merah merupakan bintang yang diameternya mencapai 100 juta hingga 1 miliar kilometer Dengan masanya bisa mencapai 100 hingga 1000 kali masa matahari saat ini loh teman-teman Bayangin aja deh tuh, gede banget Diperkirakan mengembangnya matahari menjadi bintang reksasa merah Akan tumbuh cukup besar untuk mencakup orbit Merkurius, Venus dan bahkan bumi juga Jika bumi bisa bertahan dari mengembangnya matahari Jaraknya nanti akan terlalu dekat Sehingga suhunya akan serampans Membuatnya benar-benar mustahil bagi kehidupan untuk bertahan hidup teman-teman Para astronom juga mencatat bahwa ketika matahari mengembang Orbit planet kemungkinan akan berubah juga Lalu yang jadi pertanyaannya apakah ketika matahari yang berevolusi menjadi raksasa merah Akan mendorong orbit planet-planet untuk bergerak keluar Atau akankah bumi dan mungkin Venus juga sih akan digonsumsi oleh matahari Klaus Peter Skroder dan Robert Cannon Smith adalah dua peneliti yang telah menjawab pertanyaan ini Dalam makalah penelitiannya teman-teman Menurut Skroder dan Smith ketika matahari menjadi bintang raksasa merah Dalam 7,59 miliar tahun mendatang Ia akan mulai kehilangan masa dengan cepat Pada saat mencapai radius terbesar sekitar 256 kali ukurannya saat ini Masanya akan menurun menjadi hanya 67% dari masa saat ini Ketika matahari mulai berkembang Ia akan menyapu tata surya Bagian dalam hanya dalam 5 juta tahun Sementara itu bumi tidak akan bertahan dari evolusi matahari Meskipun bumi akan menjauh orbitnya sekitar 50% dari matahari Nah planet kita tetap tidak akan mendapatkan kesempatan teman-teman Matahari yang semakin meluas akan menelan bumi Sesaat sebelum mencapai ujung fase raksasa merah Matahari yang semakin panas akan menguapkan lautan bumi Dan kemudian radiasi matahari akan meledakkan radiasi hidrogen ke segala penjuru ruang Bumi tidak akan pernah memiliki lautan lagi Dan akhirnya ya jadi kering Tapi apakah manusia memang masih tinggal di tata surya dalam miliar tahun mendatang? Atau sudah menjadi peradaban penjelajah galaksia Karena dalam tahap evolusinya sebuah bintang bisa menghabiskan sekitar beberapa ribu hingga 1 miliar tahun sebagai raksasa merah teman-teman Nah sekarang kita memasuki fase ujung raksasa merah nih Ketika helium menyatu dengan inti bintang raksasa merah Lapisan terluar bintang tersebut akan runtuh dan menyebar Membentuk awan gas dan debu raksasa yang kita kenal sebagai Nebula Planeter Awan gas dan debu inilah yang nantinya bisa membentuk bintang-bintang baru Seperti yang udah ayah bilang tadi Sementara lapisan terluarnya membentuk Nebula Planeter Sisa inti bintang raksasa merah yang sudah kehabisan energi itu akan mengkerut menjadi bintang katai putih Ini merupakan fase akhir dari kematian sebuah bintang seperti matahari teman-teman Pada fase ini sudah tidak ada lagi proses fusi nuklir yang terjadi Bintang kecil seperti matahari kita diperkirakan akan mengakhiri hidupnya sebagai katai putih yang padat tersebut teman-teman Yang artinya matahari sudah tiada Nah itulah penjelasan singkat mengenai proses kematian matahari kita teman-teman Semoga bermanfaat ya Baiklah ya ya undur diri dulu Kalau kamu tertarik dengan video ini Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton sampai akhir Bye bye